Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdadillah Namahaduhu wa nasa'inu wa nasa'u'firuh Wa na'udhu billahi min sururi angfusina Wa min sayyati amalina Mayahdillahu falamudillalah Wa mayudillahu falahadiyalah Asyadu Allah ilaha ilallah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Amma ba'du Halo sahabat hebat masa surba Kembali lagi bersama saya Salasato Iba dari kelas 9E Pada kesempatan kali ini Izinkanlah saya untuk memberikan Mimbar dengan tema Kerapnya perbedaan jumlah rokaat terawih Jadi perdebatan Sebelum kita membahas Ada satu hadis yang mungkin Sering kita dengar di bulan ramadhan ini Yaitu Man koma ramadona imanan wahdisaban Gufirolahu matakod damamin damdi Yang artinya Barang siapa yang menjalankan ibadah ramadhan Dengan iman dan mengharapkan pahala Maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu Hadis Riyoyat Bukhari Dari hadis tersebut Kita dapat mengaitkan dengan Materi yang akan kita bahas pada kali ini Banyak orang yang memperdepatkan jumlah rokaat terawih Yang seharusnya dilakukan Ada yang mengatakan Praktik nabi adalah 8 rokaat Ditambah 3 rokaat Salat witir menjadi 11 rokaat Dan nabi tidak pernah menambahkan jumlah rokaat dari itu Tapi apakah boleh menambah jumlah rokaat dari 11 itu Maka dari para ulama seperti Mazhab Shafi'i, Hanafi, Hambali Memperbolehkan Hadis tersebut tidak membatasi jumlah rokaat salat terawih Jadi mau 8, 20, 36 itu tidak apa-apa Hanya saja praktik nabi cuma 8 rokaat Nah pada dasarnya Perdebatan seperti itu bukanlah hal yang sangat penting Yang penting adalah Bagaimana caranya kita meningkatkan Dan memperdibanyak ibadah di bulan yang suci ini Kita tidak boleh melakukan perilaku-perilaku bodoh Yang bertentangan dengan spirit puasa Atau spirit Ramadan ini Meskipun kadang-kadang motifnya berangkat dari Kelihatannya agamis Misalnya nih Ada orang yang saking semangatnya Untuk sholat terawih dengan orang-orang yang lain Hanya saja mempersalahkan perbedaan jumlah rokaatnya Misalnya Si orang A ini mengatakan ke orang B Kok sholat terawihnya cuma 8 rokaat sih Sukanya diskonan gitu Dan orang yang B ini mengatakan Orang kok sholat cuma 20 rokaat Sukanya sholatnya cepat-cepat Suratnya pendek-pendek gitu Nah dari situ Kita tahu bahwa Dari hal tersebut Tidak ada manfaat yang baik di bulan Ramadan ini Dan perlu kita ingat lagi bahwa Sholat terawih 20 rokaat itu boleh 8 rokaat itu juga boleh Yang tidak boleh yaitu yang tidak sholat terawih Nah oleh karena itu Penting bagi kita untuk memahami dengan baik Mengenai perbedaan dalam jumlah sholat terawih Memang setiap orang memiliki Keterbatasan dan kelebihan dalam Menjalankan ibadah terawih ini Yang terpenting adalah Niat dan kualitas Dalam melaksanakan ibadah terawih Demikian Mimbar sore dari saya Semoga dapat Mengambil manfaat Atau ibrah dari materi ini Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya